Yang kedua, poinnya ada di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian para subscriber? Mudah-mudahan sehat selalu panjang umur Dan diberikan rezeki yang melimpah serta barokah Langsung saja, pada kesempatan yang penuh barokah ini Saya akan membagikan ilmu trik atau ilmu manual Cara mengatasi kesurupan dan gangguan jin Dan tentunya, cara ini sangat efektif dan sangat mudah Anak SD pun bisa Langsung saja kita ke tutorialnya Oke, kembali lagi dengan saya, Pemuda Banten Setelah videonya saya sakit, saya lanjutkan ke tutorialnya Yang pertama itu, ilmu itu terdapat pada keyakinan Kita harus bisa meyakinkan diri sendiri Bahwasannya kita itu bisa Yang kedua, kita itu harus bisa meyakinkan orang banyak Itu poin yang paling utama Kita harus yakin bahwasannya kita itu bisa Namun kita tidak akan pernah bisa yakin bahwasannya kita itu bisa Kalau tidak tahu dasarnya Oke, inilah titik-titiknya Yang pertama itu, titiknya ada di tangan Orang yang kesurupan itu, biasanya titiknya ada di sini Kita pegang dengan ibu jari di sini Di sela-sela antara ibu jari dan jari telunjuk di sini Kita pegang Ini cara, insya Allah, sangat efektif dan manual banget ya Ini cara, cara alami, tanpa amalan, tanpa suatu apapun Yang kedua, poinnya ada di sini Coba, di sini Nah, di bawah sini ya Di bawah telinga itu ukuran tiga jari di sini Nah, ada urat kecil di sini Kita pegang dengan satu jari, dengan jari telunjuk Namun jangan terlalu kencang ya Nanti kesakitan Itu langsung saja Yang ketiga, yang ketiga itu dari belikat Nah, di sini Coba menghadap Nah, di sini ya Nah, di sini itu ada urat belikat nih Di sini Kita tekan di sini Kalau kita tidak kuat Orangnya itu memang agak gemuk ya Kita pakai jari dua Pakai dua jari Kita jangan ke ataskan atau ke bawah Tapi kita ke samping Terserah, mau ke kanan, mau ke kiri Pokoknya ke samping Tarik ke samping Nah, itu cara yang ketiga Cara yang keempat itu lewat kaki Coba kameranya dekatkan lagi Nah, di sini Di jempol kaki ini ya Kita tekan bagian sini Nah, jangan lupa Di sini juga kita tekan di bawahnya ini Nah, di bawah sini kita tekan Nah, pakai mana? Ini nih Kita tekan sampai sini Nah, kita tekan seperti ini Kita tarik Dengan sekeras mungkin Nah Itu cara yang insya Allah Yang efektif Cara yang selanjutnya Dan cara ini Sudah banyak di amalkan oleh orang banyak Yang selalu berhasil Nah, di sini Ini urat fokus ya Ada urat syarab di sini Kalau kita tekan Fokus manusia itu akan stabil Nah, di sini Kita tekan Kita bawa ke samping Nah Jangan ke atas maupun ke bawah Kalau kita pegang dari arah kiri Kita pun harus menggesernya ke arah kiri Nah, seperti ini Yang selanjutnya itu dari urat sini Ini juga urat otak Urat fokus juga ya Nah, di sini Terdapat urat mata di sini ya Kalau matanya yang tidak terbuka Boleh ditekan seperti ini Terus Kita tekan Kita kedepankan Yang terakhir itu dari ugun-upun Kita tekan di sini Yang keras Seperti ini Nah, seperti itu Pelan-pelan Kita kagetkan Nah, seperti itu Ini cara ini Sangat efektif Nah Namun Kesurupan itu Tidak semuanya Gangguan jin Dari 10% orang kesurupan itu 2% sampai 3% itu Itu yang terkena gangguan jin Yang 7% itu Ialah gangguan depresi Atau gangguan mental ya Pokoknya Dari 10% orang kesurupan itu Hanya 2% sampai 3% Orang yang terkena gangguan jin Yang 7% itu Lebih banyak pokoknya Itu gangguan mental Nah Inilah cara yang efektif Yang tentunya Cara ini Tidak menyalahi Aturan agama Tentunya Khususnya Agama Islam Nah Ada juga Bacaan-bacaan jitu Yang bisa Mengusir jin Baik dari rumah Maupun Dari tubuh manusia Bacaannya Sebagai berikut Bismillah Bismillah Al-Ladzi La-Yatul-Ru' Ma'asmi Shai'un Fil-Audi Wa-Lafis-Sama'i Wa-Wa-Sami'ul-Adim Bismillah La-Hawla Wa-Laku'ata Illa Billahi Al-Adi Al-Azim Nah Sambil kita membaca tersebut Sambil kita tekan Di titik-titik Yang saya sebutkan tadi Kalau kita sudah yakin Kita sudah membaca Kita tekan Lalu kita geserkan Dengan semangat mungkin Kita geser InsyaAllah berhasil Nah Ternyata Cara ini Anak SD pun bisa Karena ilmu itu Mudah Kalau kita itu Sudah tahu Titik-titiknya Nah Sekian Mudah-mudahan Anda manfaatnya Jangan lupa Subscribe Like, Comment Serta share Ke semua teman-teman Anda Agar Anda Menjadi orang yang pertama Yang menyaksikan Video saya Berikutnya Tentunya Video saya itu Selalu Membahas Ilmu-ilmu Yang mudah-mudahan Ilmu itu Manfaat Untuk orang banyak Yang Khususnya Yang belum tahu Tentang ilmu Pemobatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax